ini adalah tanaman Gandapura atau orang Jawa menyebutnya kapasan kalau bahasa latinnya adalah Abelmosus mosatus dia adalah tanaman berasal dari Amerika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mas Min Bunga Liar disini selamat pagi sahabatku semua dimanapun anda berada kita ketemu lagi di alam liar untuk belajar mengenal tumbuhan liar yang bermanfaat apa itu tanaman ini berwarna kuning bunganya ya dan bermanfaat untuk campuran kosmetik dan obat gosok krematik tanaman apa itu sebelum kita membahas tanaman ini jangan lupa dukungannya dengan dengan cara like comment dan subscribe-nya kita mulai ini adalah wujud tanaman tersebut ya kali ini kita akan berkenalan dengan suatu tanaman tanaman ini terkenal dari zaman dahulu ya namanya Gandapura kalau ini bentuk bunganya ya kalau ini buah yang masih muda kita akan mengenal atau belajar asal-usul nama latin dan manfaatnya ya yang pertama adalah asal-usul dia berasal dari Amerika yang pertama kali memakai memakai tanaman ini untuk obat adalah suku indian dari Amerika ya kalau ini buah yang sudah kering ini yang sering dipakai untuk pengobatan adalah bijinya biji yang di dalam buah ini lalu kandungannya adalah oh iya nama latinnya dulu nama latinnya adalah abelmosus mosatus sekali lagi nama latin dari tanaman Gandapura atau kapasan liar adalah abelmosus mosatus lalu kandungannya adalah saponin, flavonoid, tanin, dan minyak atsiri bunganya sangat cantik mirip dengan bunga waru ya atau kan waru yang di pinggir sungai cuma kalau ini ada buahnya ini lalu kita akan belajar manfaatnya ya yang pertama adalah bijinya bijinya dipakai untuk campuran kosmetik karena dia mengandung minyak atsiri ya lalu bijinya lagi ya untuk obat gosok obat gosok rematik lihat saya coba ya perlihatkan bijinya kayak apa ya ini dia wujud dari biji dari Gandapura atau kapasan liar lihat kecil-kecil dia yang dipakai untuk itu ya campuran kosmetik dan obat gosok krematik dia juga dipercaya dapat membasmi serangga lalu dia bermanfaat untuk obat patuk lalu kita akan belajar sedikit ya cara pemakaian dari tanaman Gandapura atau kapasan liar ini yang pertama adalah rebus 10-15 gram akar segar ganda pura dengan air bersih secukupnya lalu diminum cukup simple dan mudah ya ini wujud buah yang sudah tua lalu untuk obat luar cuci daun segar giling sampai halus tapalkan ramuan pada yang sakit misalnya pada bisul koreng patah tulang lalu dibalut dengan kain itu untuk obat luar ya kita juga akan mengenal di beberapa negara yang memakai obat yang memakai tanaman ini untuk obat ya yang pertama di India di India memakai tanaman ini untuk tonik atau minuman ya dan afrodislak gangguan pencernaan sembelit dan penyakit jantung lalu suku Yunani juga memakai tanaman suku Yunani juga memakai tanaman gandapura atau kapasan liar ini untuk obat yaitu dapat menghilangkan rasa haus mengobati gatal gigitan reptil beracun dan yang lainnya yang dipakai bijinya kalau untuk gigitan reptil beracun itulah perkenalan singkat kita dengan si tanaman gandapura atau kapasan liar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih